Halo teman-teman ATLM Indonesia kali ini kita membahas pemeriksaan hemoglobin skala ini mereknya ini adalah HB Talkuis ya jadi HB ini pemeriksaannya menggunakan skala nah disini kita baca dulu ada filter paper yang ada pada buku ini yang mana darah diteteskan pada kertas lalu darah akan menyebar dan mengering pada kertas kemudian dibandingkan segera setelah darah tadi kering dengan deret standar pada pencahayaan yang cukup ya kan yang mana pengukurannya itu nanti ada skalanya ya disini normal power 90 sampai 100 jadi disini normalnya untuk kadar hemoglobin itu di 90 sampai 100 nah ini ini kertasnya sudah ada kita bisa lihat disini ini kertasnya sudah siap tinggal dirobek kemudian diambil nah kita ambil disini sudah saya robek sebagian kita ambil nah ini ini kertasnya ini kertas yang digunakan kertas sejenis kayak kertas saring ini bukunya nah di buku ini ada halaman belakang halaman belakang ini adalah deret warna untuk konversi HB Tolquist ya HB Tolquist teman-teman nanti kalau teman-teman ingin melihat kadar hemoglobinnya ini dalam bentuk persennya 10% 20% dan seterusnya hingga 100% jadi dari 100% ini nanti dikompersi dengan komversian misalnya HB-nya 16 atau 14 jadi kalau 100% itu setara dengan kadar HB 16 mungkin 90% di bawahnya 80% di bawahnya 70% di bawahnya hingga 10% tinggal dikali silang ya gimana jarak kali silangnya gampang ini misalnya secara logika memang kadar hemoglobin itu sekitar 16 yang nilainya nilainya normalnya jadi kalau misalnya kali silang kebutuhan kita dapatnya 60 di 60 kan berarti 60 per 100 dikali 16 maka dapat kadar hemoglobin yang sesungguhnya secara kasar pada metode sahli atau metode Sian komversinya nah oke kita cara kerjanya kita mulai dengan cara ini spesimen darah spesimen darah kita homogenkan dulu 8 kali bolak-balik jadi 1 kali 8 inversi ya 8 inversi nah setelah dapat 8 inversi atau 10 inversi nah kita siapkan dengan cara dibuka dibuka nah kemudian spesimen darah ini kita ambil kita ambil ya ambil secukup lalu teteskan 1 tetes nah setelah 1 tetes darah tadi dibiarkan menyebar dan mengering nah setelah nanti darah tadi mau mengalami proses pengeringan lalu kita bandingkan dengan buku talkuis ya buku talkuis ya kita tunggu ya sambil kita bercerita tentang sedikit mengenai HB talkuis jadi HB talkuis ini adalah HB yang digunakan untuk penentuan kadar HB secara kualitatif artinya secara kasar pemeriksaannya dengan membandingkan darah yang diteteskan langsung pada kertas langsung pada kertas dengan deret warna ini ini biasanya banyak digunakan pada misalnya di puskesmas misalnya dahulu pada layanan layanan usila jadi posyandu usila pasien-pasien diperiksa menggunakan HB talkuis hanya untuk mengetahui kadar hemoglobin mereka masuk dalam kategori nilai rujukan atau tidak misalnya pasiennya harus mendapatkan nilai hemoglobin di atas dari 60 kalau di bawah 60 berarti kan rendah nah oke nah setelah itu teman-teman ini kita bandingkan ini kan belum kering nah HB talkuis ini teman-teman memang sudah sangat jarang digunakan karena sudah tidak representatif lagi untuk menggambarkan kadar hemoglobin seseorang jadi ini bisa digunakan untuk kasus survei secara umum pada sekelompok orang yang banyak tanpa kita melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut untuk kadar yang sesungguhnya tapi saat ini telah digantikan oleh HB Sahli perkembangannya HB Sahli yang menjadi ujung tombak pemeriksaan hemoglobin di puskesmas walaupun di puskesmas sudah ada naik grade-nya ke HB Sianmed mungkin juga menggunakan HB Stick ada HB Stick ada dua kan ada yang menggunakan mikrokufet dengan ada yang menggunakan stick layaknya seperti pemeriksaan POCT glukosa jadi mikrokufet dan stick nah di atas itu lagi ada lagi pemeriksaan di puskesmas sudah mulai merambah dan sudah mulai banyak populasinya yaitu hematologi analyzer dengan 3 diff nah ini kan lumayan biayanya lebih terjangkau lalu pemeriksaannya lengkap darah lengkap di hematologi analyzer teman-teman Habital Quiz ini hanya untuk menambah pengetahuan teman-teman dalam hal pemeriksaan kadar hemoglobin di hematologi jadi tidak bisa digunakan sebagai pemeriksaan yang pasti atau rujukan benar atau tidak terhadap kadar hemoglobin nah ini kita bisa membandingkannya secara langsung berarti dia akan lebih dari 60 kita geser tidak bisa juga lebih tua lagi ini kan memang ini berarti dia di 80 tidak juga di 70 tidak juga berarti dia berada 70 sampai 80 jadi kita ambil tengahnya saja ya 75 tapi sebenarnya tidak ada interpretasi yang mengatakan 75 kalau misalnya kita ambil 75 berarti nanti 75 ya kan dikali 16 dibagi 100 maka itu kadar hemoglobin yang mana asumsinya 100% ini kadar hemoglobin adalah 16 gram per dl nah kira-kira seperti itu teman-teman mengenai pemeriksaan HB Telkis sekaligus asumsi atau estimasi konversi yang kita perkirakan oke nah sudah itu saja semoga memberi manfaat bagi teman-teman bye